Berkata Al-Fudhil bin Iyad Isnatani Yuqassiyani lqalba Ada dua hal yang bisa mengeraskan hati Yang pertama Qasratul kalam Banyak ngomong Orang kalau banyak ngomongnya banyak Jatuh kepada kesalahan mestinya Jatuh kepada dosa Minimal ngomong yang gak berguna Itu kan juga rugi, rugi umur, rugi suara, capek Ngomong Dan orang yang paling Banyak ngomongnya siapa? Nah Kaum ibu-ibu Makanya kata Nabi Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Yang bengkau Dan yang paling bengkau diantara tulang rusuk adalah bagian atasnya Ini kinaya Ini yang paling rusak diantara akhlak perempuan adalah Mulutnya Banyak ngomong, banyak ngomong Jadi katanya konon-kononnya Ibu-ibu itu atau perempuan itu Sehari itu bisa 20 ribu kata ngomongnya Laki-laki mempunyai 6 ribu tau Bayangkan 6 ribu banding berapa? 20 ribu Dan perempuan memang Ini para suami tolong perhatikan Perempuan itu gak punya modal Modalnya memang cuma ngomong Perempuan gak punya hak talak Maka kalau kita tengkar Wajar bertengkar Suami istri itu terjadi Hatta Pertengkaran Ali dengan Fatimah terjadi Hatta pertengkaran Rasul dengan Para istri Biasa gitu tuh Hanya bagaimana menisikapinya Jadi kita para suami Kalau istri kita ngomong-ngomong Kita cukup diam Setelah itu Ambil apa? Keluar Kalau Ali kan ke masjid Tidur di masjid Nah kita pun gitu Makanya para takmir Jangan dikunci masjid itu Supaya ada Suami yang tengkar sama istrinya Bisa lumayan tidur Daripada ke hotel Setelah kita tinggalkan Kita datang lagi Itu istri sudah Hilang lagi Atau malah tambah marah Sik marah Yang jelas Kasian istri Gak bisa apa-apa Modalnya cuma ngomel Gak bisa Istri gak bisa mukul Gak ada Yang mukul justru suami Biasanya berbuat bolim Istri gak bisa mukul Gak bisa menceraikan Istri mau ngomong Mas sampai yang tak cerai Tak talak Sepuluh pun Tetap gak jatuh Guyu aja Nek bojo Nek istri Mentalak suami Suami Guyu aja Tenang aja Gak jatuh Tapi suami Jangan coba-coba Bercanda saja Bisa jatuh Jadi gak boleh Nah maka Kalau istri ngomel Ya sudah kita Kalau kita gak tahan Kuping panas Ya keluar saja Nanti Seperapa jam Kembali Sudah berubah Istri itu Kita ketuk Assalamualaikum Senyum Halas istri itu senyum Disenyumin Memang maunya mereka itu cukup Disenyumin saja Jadi jangan dibalas gitu loh Kalau dibalas nanti Kayak Api disiram Apa Bensin istilahnya Akan semakin Semakin parah Itu Jadi modal istri Memang Ngomel Dan itu berarti Istri yang normal Jadi kalau istri pendiam Itu gak normal Tapi alhamdulillah Biasanya kalau istri Ngomel itu Biasanya kerja Kesit Semua kerjaan selesai Tapi istri yang meneng Diam itu Semuanya rumah kotor Meneng Anak ngompol Meneng Sarapan daun Meneng Kan setres suami Maka antum syukuri Istri ngomel Demikian memang Kata nabi Demikian Dan istri itu Tidak bisa dalam Satu derajat Artinya dalam Sulit istiqomahnya Wanita ini Dikasih tahu sekarang Iya besok Gitu lagi Karena bengkok Tabiatnya Jadi kita sabari Terus nasihat Jangan bosan Itu istri Teorinya demikian Ini antum juga pelajaran Untuk nikah Jadi jangan kaget Kalau istri ngomel Biasa Biasa Antum harus sabar Terus Warawa Yang pertama Kasratul kalam Yang kedua Wa kasratul akli Al-Fudil bin Jaya Mengatakan Dua hal Yang menyebabkan Hati ini keras Satu banyak ngomong Yang kedua Banyak makan